Perkenalkan, nama saya Emanuel Konsetor, IMS 19x1001 kelas, dari Probi Teknik Elektro, Universitas Katolik Segebranoto, Semarang. Pada kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan sensor LM35 untuk mengukur su kompor berbasis Arduino Uno, guna memenuhi projek ujian tengah semester mata kuliah sensor dan akal. Outline dari presentasi ini adalah penghuluan, prinsip kerja, video secara praktis dan penutup. Di sini terdapat komponen, komponen yang saya gunakan yaitu LM35 sebagai sensor suhunya, Arduino Uno sebagai mikrokontroller, LED dan motor servo sebagai output dari pekerjaan saya. Latar belakang dari judul saya yaitu penggunaan sensor LMDG5 untuk mengukur su kompor berbasis Arduino Uno yaitu membentuk para jurumasa menentukan suhu yang tepat untuk masakan yang dibuat. Ya di sini terdapat prinsip kerjanya, ini dari sensor LM35 akan menangkap suhu dan diproses oleh mikrokontroller dan outputnya akan berujung pada lampu LED dan motor servo. Dan kita langsung saja pada simulasi rangkaian pada produce. Ya di sini terdapat program yang telah saya buat, di kitaran di pastikan. Ya tidak terdapat error yang telah saya buat, kita masukkan pada kontroller Arduino yang terdapat di. Nah di sini jika suhu yang mati, lampu tidak akan menyalak karena tidak akan mencapai suhu yang diinginkan. Jika di sini suhu yang diinginkan oleh pengguna adalah lima lima. Maka motor servo-nya akan menyalakkan suhu yang diinginkan oleh pengguna dan lampu LED yang menandakan suhu yang diinginkan oleh pengguna. Apabila suhu lebih dari lima lima, maka LED akan menyalakkan suhu yang diinginkan oleh pengguna dan motor servo-nya akan bertugas sebagai motor yang akan mematikan kontroller. Dan jika suhu yang diinginkan adalah lima, maka LED merah akan menyalakan, motor servo akan menyalakan komponen. Dan jika suhu melebihi 65, maka LED-nya akan menandakan suhu yang diinginkan oleh pengguna dan motor servo akan bertugas menyalakan komponen. Jika suhu yang diinginkan adalah lima lima derajat, maka LED-nya akan menyalakan kompor kembali pengguna untuk memanaskan dan mencapai suhu yang diinginkan oleh pengguna. Apabila suhu melebihi, maka motor servo akan mematikan kompor kembali pengguna dan ini akan menandakan suhunya telah mencapai melewati suhu yang diinginkan oleh pengguna. Di sini saya mengapa memakai ini? Karena saya mengambil aplikasinya dalam penggunaan yaitu, jika seseorang ingin menentukan tingkat kematangan dalam hal ini saya memasak. Dalam hal ini, stick daging. Jika kematangan yang diinginkan oleh orang itu adalah welder, yaitu suhu yang dibutuhkan adalah 75 derajat. Jadi jika orang tersebut ingin mencapai suhu tersebut, kita akan naikkan saja sampai 75 derajat. Dan jika 75 derajat itu dilewati, maka motor servo akan mematikan. Dan jika mencapai 75 derajat, motor servo akan menyala. Menyalakan kompor dan LED, LED akan menunjukkan suhu 75 derajat yaitu suhu untuk menentukan tingkat kematangan welder. Dan jika yang diinginkan adalah medium weld, maka suhu yang dibutuhkan adalah 65 derajat. Ini saya juga 65 derajat. Jadi dia akan menyala. Jadi jika suhunya melebihnya 65, maka servo akan mematikan kompor. Dan LED akan menandakan suhu. Melebihi ketentuan yaitu ingin membuat daging welder. Dan jika yang diinginkan yaitu rare, maka akan disetting ke suhu 55. 55 derajat. Maka LED hijau akan menyala. Dan kompor akan dinyalakan. Dan jika kelebih suhunya melebihi 55, motor servo akan mematikan kompor. Dan LED-nya akan disetting. Sekian dari persentasi saya. Jika ada kesalahan dalam keberkataan. Saya memohon maaf yang sebesar. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.